Sederet artis memastikan diri maju Pilkada 2024. Artis yang maju Pilkada 2024 mendaftar sebagai bakal calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil gubernur. Yang paling mendapat sorotan tentunya keikut sertaan sidul Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta. Pernah jadi gubernur Banten, kali ini Rano Karno maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta, mendampingi Pramono Anu yang diusung PDI Perjuangan. Rano bersama Pramono berjanji meneruskan program-program gubernur Jakarta sebelumnya. Makanya kenapa kita kemarin ke mantan-mantan gubernur? Belum kelar kerjati ya. Kalau kita tanya, Bang mau apa yang prioritas Jakarta ini semua prioritas, cik. Pemerintah daerah itu, dimanapun daerahnya, tugasnya cuma dua. Satu yang dibilang urusan wajib, itu pelayanan dasar, apa itu? Kesehatan, pendidikan, perhubungan, lingkungan hidup, itu wajib. Tinggal kita mau duluin yang mana ini? Mau sehat dulu, apa yang mau pintar dulu? Deretan artis di kontestasi Pilkada 2024 juga terjadi di sejumlah Pilkada di Jawa Barat. Ada nama Ronald Surapraja yang maju sebagai Cawagup Jawa Barat, mendampingi JJ Wiradinata yang diusung PDI Perjuangan. Artis lainnya di Pilkup Jabar, yaitu pedangdut Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI, sebagai bakal Cawagup Jabar, pendampingi Acep Adang Ruhiat yang diusung PKB. Di Pilwalkot Bandung, ada artis Muhammad Farhan yang maju sebagai calon wali kota Bandung, berpasangan dengan Erwin yang diusung Nasdem dan PKB. Lalu, di Pemilihan Bupati atau Pilbub Bandung 2024, Syahrul Gunawan yang sebelumnya menjabat wakil Bupati Bandung akan maju sebagai calon Bupati Bandung. Melawan calon Bupati Bandung Petahana, Dadang Supriyatna yang juga berpasangan dengan artis Ali Syakim. Perang artis juga terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Tiga dari lima paslon yang mendaftar ke KPU Bandung Barat diisi kalangan artis. Mereka adalah Rici Ismail atau JJ Govinda yang merupakan adik ipar artis Rafi Ahmad. JJ maju sebagai calon Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Asep Ismail. Paslon lainnya, yaitu artis Gilang Girga, maju sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Didik Agus Triwiono. Dan artis lainnya di Pilbub Bandung Barat, yaitu Henki Kurniawan yang akan berpasangan dengan Adi Sudraja. Henki yang merupakan calon Bupati Bandung Barat Petahana, mengapresiasi kehadiran calon berlatar belakang artis lain di Pilbub Bandung Barat. Ya, mari kita berkontestasi yang sehat. Kita jadikan ke Pilkada ini menjadi Pilkada yang gembira. Kita mengadepankan ide dan kekasan. Bagi saya, saya mengapresiasi juga teman-teman artis yang mau terjuno politik, mau mengapdi. Masya Allah kita sama-sama beradu ide dan kekasan yang semua mempunyai hak yang sama, tak memilih maupun dipilih. Masih banyak lagi artis yang maju di Pilkada 2024, seperti Chris Dayanti yang maju sebagai calon wali kota Batu, Jawa Timur. Lalu ada penyanyi Vicky Shu sebagai bakal calon wakil Bupati Cilacap, serta Luki Hakim sebagai bakal calon Bupati Indra Mayu. Tentu dengan ikut sertanya para artis di Pilkada menjadi ujian tersendiri bagi mereka. Di tengah popularitas yang tinggi, para artis juga harus bisa menjawab keraguan publik untuk menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin. Tim Liputan Kompas TV Dan saudara saat ini sudah bergabung bersama rumah Pilkada ada bakal calon wali kota Bandung, Muhammad Farhan, serta bakal calon Bupati Bandung Barat, Petahana, Hengki Kurniawan. Selamat sore, Kang Farhan, Kang Hengki. Terima kasih atas waktunya. Ini spesial di Liput Kompas TV. Bergabung bersama dua calon kepala daerah ini di wilayah Bandung Raya, seperti itu ya. Kenapa alasannya akhirnya Kang Farhan memilih di kota Bandung, sedangkan Kang Hengki ini memilih di Bandung Barat? Saya tanya ke Kang Farhan terlebih dahulu, silahkan Kang. Karena kalau saya ke Bandung Barat ketemu Hengki, mana tahan? Nanti bentrok ya Kang ya. Saya besar di Bandung, saya bekerja di Bandung. Walaupun berkelana ke kota Jakarta, ke Surabaya, ke Australia, kemanapun, tetap akar saya di Bandung tidak pernah bisa putus. Saya bekerja untuk kota Bandung ya. Jadi ketika saya masuk ke politik tahun 2016 secara resmi pun menjadi politisi gitu, sampai masuk ke partai 2018, saya tidak akan pernah bisa melepasan kota Bandung gitu. Saya bahkan tidak berani masuk ke Kabupaten Bandung, tidak berani masuk ke Kabupaten Bandung Barat, karena memang pengetahuan saya tentang dua wilayah itu juga nggak banyak gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke track sesuai dengan apa yang saya lakukan setiap 2016 lalu maju sebagai calon wali kota Bandung. Kalau keinginannya sih banyak ya. Saya ingin ya menjadi bagian dari memperbaiki kota Bandung, menjaga sustainability development yang ada di kota Bandung, keberlanjutan pembangunan kota Bandung, dan menjadi bagian dari warga Bandung yang ikut memperbaiki kota Bandung. Sehingga insya Allah nanti akan bisa menjadikan kota Bandung yang bisa merawat warganya. Nah kira-kira gitu deh. Bisa dikatakan ini bentuk kecintaan terhadap kota Bandung gitu ya Kang ya? Iya sangat, saya cinta pisang ke Bandungnya. Nggak bisa kelain hati gitu. Jadi nggak pernah kepikiran juga untuk misalkan, maaf ya kalimatnya mungkin terdengar seperti rada heri gitu, tapi maksud saya adalah dalam tanda kutip saya tidak mungkin adonasi siapa tahu di kota lain berhasil gitu ya. Ya enggak lah ya, kota Bandung aja. Kalau nggak bisa kelain hati dari kota Bandung, nah ini kalau Kang Henki juga sepertinya tak bisa kelain hati nih dari Bandung Barat. Sebelumnya jadi petahana dan ini akhirnya maju lagi di Pilkada 2024 di Bandung Barat. Ini apa sebenarnya faktor dorongan untuk bisa kembali maju lagi di Bandung Barat, Kang Henki? Ya karena sebelumnya saya menjabat di Bandung Barat, Mbak. Jadi tinggal melanjutkan pengabdian, menuntaskan PR-PR yang belum selesai. Dan Alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat dengan kinerja incumbent sebelumnya, yaitu saya Alhamdulillah cukup tinggi 67 persen. Dan mudah-mudahan ke depan berbagai macam program yang sudah kita rencanakan di sebelumnya dan tidak berjalan karena pandemi COVID-19, insya Allah kita bisa lanjutkan kembali. Sama dengan Kang Farhan, kecintaan saya dengan Bandung Barat, Alhamdulillah selama menjabat ini saya merasakan banyak hal-hal yang luar biasa ya. Sehingga muncul keinginan saya untuk bagaimana Bandung Barat ke depan lebih maju, kita mengusung sebuah tagline Bandung Barat ekonomi kuat 2030, dan insya Allah kita optimis bisa mewujudkan itu. Ingin melanjutkan apa yang belum terselesaikan dan masih menjadi rencana gitu ya, Kang Henki? Betul, betul. Karena begini, di saya ini adalah Bupati Angkatan COVID ya. Jadi selama saya menjabat kita fokus pada menyelamatkan nyawa manusia gitu. Lebih dari 300 miliar anggaran yang kita rencanakan awalnya untuk infrastruktur, kemudian untuk pemberdayaan dan program-program strategis lainnya, itu kita alokasikan untuk vaksinasi dan jaring pengaman sosial gitu. Tetapi selama menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, Alhamdulillah target yang diminta oleh pemerintah pusat itu kita bisa laksanakan. Bahkan selama saya menjabat, lebih dari 20 penghargaan saya terima. Di level tertinggi dari Presiden saya pernah mendapatkan penghargaan langsung yang diberikan oleh Pak Jokowi, itu hanya 15 kabupaten, kota, dan provinsi yang mendapatkan. Di level kementerian, kemudian provinsi Jawa Barat. Nah saya melihat Bandung Barat ini memang belum ada, belum secara menyeluruh pemerataan pembangunan. Makanya di tahun ini mudah-mudahan tidak ada kejadian luar biasa seperti COVID-19, sehingga kami optimis kita bisa, apa namanya, memeratakan pembangunan di Bandung Barat. Dan saya melihat ya harapan masyarakat cukup besar, banyak juga yang kemarin DM saya, Silaturami untuk, Pak Henki ayo maju lagi gitu. Sebenarnya saya untuk maju ini penuh banyak pertimbangan. Jadi buat saya, kepala daerah ini bukan gagah-gagahan, tapi saya selalu mengevaluasi diri gitu, mengukur diri. Mampu nggak ya ke depan menghadapi tantangan yang ada gitu, terkait sembako yang naik dan lain sebagainya. Tapi bismillah, kita bisa menutaskan COVID-19 insya Allah untuk periode berikutnya, berbagai macam tantangan kita bisa hadapi juga. Oke, saya ke Kang Farhan lagi nih. Kang Farhan kan juga kita ketahui, sempat berkuliah di kota Bandung, lalu juga sempat berkarir di kota Bandung, menjadi wakil rakyat kota Bandung juga. Ini akhirnya sekarang mematapkan hati untuk menjadi calon wali kota Bandung. Apa yang ingin nanti Anda suarakan, Anda bawa untuk bisa membuat wajah kota Bandung ini ingin dibawa seperti apa nantinya? Yang pasti saya dan pasangan saya, Kang Erwin, itu memang berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan kota Bandung yang merawat warga Bandung gitu. Itu dulu yang utama ya. Karena memang kita mengutamakan visi kita, yaitu unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Kenapa hal itu menjadi sangat penting kata-kata merawat? Karena bagaimanapun juga, kalau kita itu menjadi bagian dari sebuah pemerintahan kota, saya banyak belajar juga dari teman-teman seperti Kang Henki misalnya gitu, tujuan utamanya itu adalah memang untuk merawat dari warganya. Karena kan warga selama ini kan menuntut tanggung jawab dari kita untuk berbuat sesuatu gitu. Nah itu yang paling penting. Bisa dikatakan Kang Farhan ini maju untuk bisa mewakili warga Bandung, ya harus berbeda dengan anggota DPR RI. Kalau anggota Dewan kan mewakili pemilih konstituen. Kalau terpilih menjadi kepala daerah itu tidak mewakili konstituen. Tetapi menjadi orang yang merawat kota Bandung, warga Bandung. Harus itu sih. Itu cuma udah konsekuensi aja. Saya tidak mungkin hanya mengatakan bahwa saya hanya akan merawat mereka yang memilih saya gitu. Tidak mungkin lah. Jadi dari saya SD, di Pak Garsi, SMP di Dewi Sartika, SMA di Jalan Belitung, kuliah di Jalan Dipati Ukur gitu. Hal itu menjadi pengalaman saya pribadi untuk ingin juga merasakan menjadi warga atau rakyat yang dirawat oleh pemimpinnya. Maka ketika ada kesempatan saya untuk bisa menjadi pemimpin, hal pertama dalam benar saya adalah ya ngarabat warga Bandung gitu. Jadi apa yang selama ini dirasakan jadi warga kota Bandung ini ingin nantinya menjadi program-program prioritas ke depannya gitu ya, Kang Farhan ya? Betul. Refleksi bahwa masalah kesehatan, masalah PPDB, masalah sampah, masalah penyediaan lapangan pekerjaan, masalah pengendalian harga-harga barang pokok dalam kerangka kerja menjaga tingkat inflasi yang tidak boleh terlalu tinggi di kota Bandung, memberikan lapangan pekerjaan dalam konteks, memberikan lapangan kesempatan usaha untuk UMKM, kesempatan usaha untuk investasi dari perusahaan-perusahaan besar. Semua itu memang harus menjadi bagian dari upaya saya dan Kang Erwin untuk menjadi orang yang merawat kota Bandung gitu. Jadi kita pengennya itu menjadi bagian sebuah kolaborasi besar dari warga kota Bandung untuk merawat warga Bandung. Oke ini juga menarik nih, tadi kalau Kang Henki katakan juga ini sebenarnya banyak pertimbangannya tetapi juga ada aspirasi dari warga yang ingin dan akhirnya Kang Henki untuk maju lagi gitu ya di Pilbub Bupati Bandung Barat di 2024 ini kita akan tanyakan kenapa kira-kira apa aja pertimbangannya dan juga apa saja yang disuarakan oleh warga Bandung Barat ini akhirnya bisa membuat Kang Henki ini maju lagi di kontestasi Pilbub Bandung Barat. Kita akan bahas seusai jeda tetaplah di rumah Pilkada.